Halo Sobat Bakuhanta mengutip dari berbagai sumber yang menyatakan bahwa Maroko akan menjadi negara dari benua Afrika pertama yang akan menyumbangkan senjata untuk Ukraina Maroko dikabarkan akan mengirimkan sejumlah main battle tank T-72 ke Ukraina Mengutip dari Indomiliter.com, tank-tank Stalinio Maroko tersebut yang mendapatkan modernisasi dari perusahaan asal Ceko yaitu Eskalibur telah diputuskan untuk dikirimkan ke Ukraina Dalam negosiasi dengan Amerika dan Uni Eropa, Kementerian Pertahanan Ceko memutuskan untuk memasuk tank T-72 yang ditingkatkan untuk Maroko untuk dikirim ke Ukraina Saat ini Maroko memang memiliki 40 unit main battle tank T-72B dalam kondisi operasional buatan Rusia dan ada 62 unit lagi yang disimpan di gudang Daripada disimpan di gudang, disarang tongket dan tikus ya tentu lebih baik mungkin dikirim ke medan perang Sesungguhnya, tank T-72 yang sudah direnovasi Ceko sendiri saat ini dalam versi yang lebih canggih Karena dilengkapi dengan pencitra thermal, sistem penglihatan malam dan proteksi lapis baja baru yang jauh lebih tebal Daripada dinding triplek kos-kosan kalian yang 3 mili yang kalau ketendang udah jebol ya kan Ya salam Batch pertama dari 5 unit main battle tank T-72 yang telah di upgrade ini akan dikirim dalam beberapa hari ke depan Dengan total 18 unit MBT yang akan dipasok ke Ukraina pada akhir tahun ini T-72B adalah versi peningkatan dari T-72A yang mulai dioperasikan militer Rusia pada tahun 1986 Upgrade tank T-72 oleh Ceko ini dilengkapi dengan eksplosif reactive armor yang akan melindungi tank dan dipasang di bagian depan dan samping lambung serta bagian depan dan atap kubah Jadi pertanyaannya ini Maroko ngapain sih bos ya kan Menyumbang tank T-72 mereka kan gak gratis di reno kan Apakah Maroko dijanjikan akan mendapat alutsista lagi ya kan Mengingat Polandia bisa beli tank M1 Abram sama tank-tank buatan Korea Selatan Apakah Maroko akan mendapatkan tank-tank buatan barat ini akan sangat menarik Mengingat wilayahnya yang cukup jauh dari Ukraina Apakah kepentingan Maroko Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini Silahkan komentar dan baku hantam kalian Di samping gerobat bumbur sum-sum langganan Ashraf Hakimi Detail di Paris Sampai jumpa dan bahagian depan dan subscribe to